Anda menyelesaikan News Update pukul 12 waktu Indonesia Bagian Barat, saya Wiki Arden. Bersadinas Perhubungan dan Transportasi DKI Jakarta telah melakukan evaluasi terhadap penghapusan aturan 3-in-1. Hasilnya, kemacetan di ruas jalan yang biasanya berlaku 3-in-1 meningkat 24,35 persen. Kepala Disubtrans DKI, Andrian Syah, mengakui jumlah kemacetan itu merupakan efek penghapusan 3-in-1. Namun untuk jalan-jalan kolektor terjadi penurunan kemacetan. Sebab pengendara yang biasa menggunakan jalan kolektor beralih ke jalan protokol. Sementara untuk mengurangi kemacetan, Disubtrans DKI akan melakukan rekayasa lalu lintas sebelum dan sesudah memasuki kawasan 3-in-1. Sekaligus memasang rambu pengalihan. Disubtrans DKI juga akan mesosialisasikan rute jalan alternatif.